Saya akan berduel melawan Mr. Bandit memainkan pesawat terbang remote control di areal pemukiman yang masih kosong Wah, ini dia Kita udah punya 2 pesawat ya guys ya Kali ini akan terbang dua-duanya sekaligus dan kita akan duel ZY530 Pro Ini adalah salah satu pesawat terbaik Kenapa? Karena dia anti hancur Wow, keren banget guys Bandit, hidungnya mana? Itu pak Oh, keren dia gak tau guys Tau sih ya pak Keluarkan Bandit Kamu bisa merakit itu Bandit? Tadi bisa cuma sudah lupa kayaknya Ini dia guys Kenapa saya bilang pesawat ini anti hancur Karena moncongnya karet Jadi kalau dia nabrak Tidak apa-apa Tunggu Tuh Kok jadi gini pesawatku? Bandit Tadi pesawatku kesitu Aku ambil jadi baby Salah ambil guys Gue balikin lagi Ini dia guys Mudah-mudahan nanti bisa nyala guys ya Ini pesawat ini lama di lemari Terus ini flash disk buat apaan Bandit? Itu alat testnya pak Bukan flash disk Gaulah kali guys Chargernya flash disk Ini ada roda guys Buat pendaratan di asfal Kita gak usah Langsung banting aja Baterainya masuk disitu guys Di bagian lambung pesawat Sudah Bandit? Sudah pak Lihat guys punya Bandit Ini Tapi bukan punya Bandit nih Dua-duanya punya aku ya Ini yang dia rakit tadi Ternyata kita Kita gak ketemu bautnya ya Iya pak Dia pake lakban guys Nanti kita lihat Apakah masih bisa terbang atau enggak Dan ini dua tipenya beda ya Kalau ini tipenya F-14 Oh ini tipe pesawat komersif Pesawat jalan-jalan Nah itu layar satunya Air 2-nya Ini pesawat Telepon Sudah itu Layar 1000 itu Kita harus membuat pertandingan Menerbangkan pesawat dari kertas Siapa yang bisa pesawatnya terbang terjauh Boleh memilih RC-nya terlebih dahulu Waktunya 30 detik Untuk membuat pesawat terbang dari kertas Anginnya kenceng banget disini guys Pasti pesawat itu bisa terbang jauh Dan ini aku harus buat presisi Bandit nih adalah kecurangan Yang ngomong tuh aku terus guys ya Jadi aku kurang konsentrasi nih membuatnya Tiga Dua Oke Gila 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 Sekarang saatnya untuk membuktikan Kita ada di garis yang sama Targetnya adalah ke sebelah situ Siapa yang pesawatnya lebih jauh mendaratnya Bagaimana dia boleh memilih RC-nya Aku aja duluan Oke kita lihat bandit Tiga Dua Terbangkan Cupu Cupu Angin pak Gimana Lebih jauh kan Gak apa-apa Saya berhak memilih Pesawat yang akan saya pakai Ngamuk dia guys Dia mau coba terbangin lagi Coba merawan arah angin Coba aku juga mau Kita pemanasan dulu ya Sebelum kita melakukan challenge-nya Kita kasih kesempatan untuk latihan Karena ini baru pertama kalinya bandit First flight Silahkan bandit Siap bandit Siap Bener Bener Kalau sampai ke tengah Kamu ambil sendiri ya Siap Siap One, two, three Keren banget bandit Bagus bandit Bagus bandit Saya suka nih bandit Bagus Terus Terus bandit Terus Terus Keren Keren bandit Kamu ganteng sekali Bandit Saya mau masukin Bandit Kita tetangga bandit Ya Selesai Sudah selesai guys Saya coba sel lagi Besawatmu terlalu tinggi Bandit Turunkan Bandit Berbahaya Nanti hilang Tetangga lagi Awas ada pohon besar Bandit Turunkan Ada orang bandit Nabrak pohon guys Lihatlah Betapa dasyatnya Tabrapkan maut tadi Oke guys Siap Terbangkan Belok Pasar Oh dia kena angin Dia kena angin Dia kena angin Bandit Lihat guys Dia bertahan Terombang ambing di udara Tinggi sekali Lihat apa yang akan terjadi Selesai Sudah ini video guys Kita coba lagi Lihat guys Baling-balingnya copot guys Aku pasang lagi Dan ini sekarang sial guys Sudah gak ada kepalanya Ini saya juga pak Ininya patah Wah terkendala semua guys Terjadi tragedi bandit Sudah koyak Ini saya pak Lihat tuh guys Ekor belakangnya udah dipatahkan sama bandit Lihat tuh guys Dia bertahan di atas guys Tuh Biasanya kak mau landing tuh Buter-buter deh pak Baling-balingnya sudah tidak bisa diharapkan Aku butuh seorang guru guys Siapa diantara kalian semua yang jago main pesawat ini DM aku guys Kiri email aja email guys Kalian email di Yudisardana Yudisardana at gmail.com Tapi harus sertakan bukti Kalau kalian memang ahli bermain pesawat ini Guys aku sedih guys Semua RC pesawatku belum ada yang berhasil terbang dari dulu guys Mending ini dibonceng Terbangin terus Ini aja udah gak bisa jalan dia Loh bau gosong guys Bau gosong sumpah Kebakar kebakar Mana? Mana cu Oh iya pak Yang mana yang kebakar? Itu tuh Guys kebakaran guys Guys kebakaran Guys kalian lihat guys Pesawatku guys Beragir Tragis Terbakar IC nya guys Lihat IC nya terbakar tuh Karena pesawat aku sudah tidak bisa terbang lagi Akhirnya aku memutuskan untuk pergi berkeliling di toko mainan yang ada di Denpasar Tapi sayangnya disini tidak ada yang menjual RC pesawat Mas disini jual yang remote control pesawat gak mas? Gak ada Oh kak mau nanya RC pesawat ada gak? Oh gak ada lagi kosong Kita sudah ke beberapa toko tapi belum ketemu juga guys Akhirnya kita mau beli lagi secara online Ini dia Pesawatnya guys Aku beli dua kebalik nih Pak juga kebalik Ini baru lagi guys Langsung aja kita buka ya Bandit Langsung aja kita buka Karena di akhir dari video ini Aku sama Mr. Bandit akan berusaha melakukan challenge ya Bandit ya Jadi ini pesawatnya baru lagi guys Ternyata ini bagus banget Dapet banyak cadangannya Ini lebih mantep nih daripada yang kemarin nih Ini baru pak kuning ini artinya Pesawat tempur siap meroket Ini kayak punya aku yang kemarin merah nyungsep itu Siap nyungsep berarti Ini dia Siapa yang suka video ini ya Pokoknya kalau video ini dapet like banyak Kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya Kita akan berusaha cari pesawat yang ukurannya besar banget guys Baling-baling sudah bermunyi Kita cek ombak dulu Bandit Oke Kita mainkan Guys aku bantu terbangin pesawatnya Bandit dulu Siap ya Ya Satu, dua, tiga Kiri Bandit pulang Pulang Aduh Dia langsung nancang pesawatnya Mana kah ya Ternyata susah main ginian Karena dia pesawat baru jadi mesinnya itu masih gross gitu Dimajuin dikit dia langsung ngebut Coba terbangkan pesawatku Ini belum pernah aku terbangin sama sekali sebelumnya Mantep guys, lihat-lihat Oh my god Sama aja guys Pesawatnya jatuh Aku udah tekan atas sampe mentok loh padahal Ini tuh gak ada ininya loh Bandit Naik turun makanan kirinya Apa kita belum pasang ya Aku pasang dulu Guys kita lihat nih ya Bandit lagi percobaan tuh pesawatnya Dari tadi kita coba-coba ya guys ya Jatuh-jatuh Terus pesawat ini ternyata memang susah menghandlenya Kalau gak ada yang ngajarin Jangan coba-coba main sendiri Sekarang dia udah mulai mahir Ya kan Tapi kita harus lawan arah angin juga Harus lawan arah angin Betul Itu sama seperti di dunia penerbangan yang sesungguhnya Sesungguhnya Iya dia mau pulang sekarang Ya udah mendekat lagi dia Melewati jalan Teguh Umar Masuk ke jalan di Ponegoro Kejauhan Saya coba dulu ya Tangkep-tangkep Bandit Tangkep Muset kok tinggi gitu Bandit Dia biasanya kalau muter ada anginnya Dia harus agak muter Mau turun ada anginnya Ternyata Bandit ahli ya guys ya Aku punya matiin dulu guys Nanti abis baterainya ya Nungguin Mr. Bandit Nah ini guys Dia udah mulai mendekat Sudah mulai mendekat Iya 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 Mantap mantap Itu adalah pendaratan yang sempurna Giliran aku nih guys Kalian lihat siapa yang lebih ahli guys Siap ya Siap Naikkan Naikkan Ya Mantap Guys Ulang sini Kok kesitu terus Belok kanan Belok kanan Nabrak Dimana dia Bandit Nabrak pohon itu Ternyata bukan soal beratnya Bandit Sulit ngontrolnya Lebih baik main RC mobil dah Gampang Tapi ini tantangan ini pak Ini seru banget guys Kalau kalian suka like guys ya Tapi aku lebih mending Main layangan kayaknya Apa kita putusin tali layangan orang-orang nih pak Pak Pakai ini Jahat kan guys Itulah Kalau sama Bandit tuh Aku diajarin yang jahat-jahat emang Kamu lemparnya Lurus Jangan ke atas Lurus ya Yuk yuk Naikkan Oh tuh naik Cuma dia ketiup angin Tidak bisa Coba pakai yang ini lah Yaudah Kita main Lihat punya Bandit aja Kamu aja yang naikin Oh aku yang mainin Iya Ketek 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 Ini mah gak bisa terbang Bandit Ketek 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 Harus dipanaskan dulu Oh iya Biasanya kalau mau teko pelan dulu Gak mungkin dong Dari naik pesawat Tiba-tiba njus gitu Nanti pilotnya bakalan bilang Teko position Dan membacakan pantun Buah nangka Buah belimbing Terima kasih sudah naik City Link Iya Ini udah ada nih Udah bisa nyala ya guys Kita lihat pesawat ini aja lagi ya Siap Bandit Satu Dua Tiga Puter balik Bandit Hebat nih Mr. Bandit guys Lihat Iya bagus pesawatnya Berbalik arah sekarang guys Lihat Masih teromba ngambing di udara Teromba ngambing Kayak main layangan aja Nah ini dia Ya kok malah ke rumah tetangga Arahnya sini Tampaknya dia terdorong angin Iya betul Lah 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 Semakin jauh ya Seputra Bandit pulangkan Iya dia masuk ke gentek Gak kelihatan Bukan RC nya guys Lihat kecil banget tuh Ayo Bandit sini Aku tegang nih Itu RC-RC ku juga soalnya Bandit bingung Ilang Dia pura-pura aja pak RC udah gak ada Mana RC nya Ke desa sebelah guys RC nya guys Hilang dia Bandit Iya pak Tadi udah gak kelihatan dia Di bawah Keluar dari tembok Sama Bandit Bukan saya pak Ketiup angin gak Saya udah berusaha Semuanya Cuma mungkin Eh aku tau Kita ambilin drone Kita pantau Pondisinya Oke dah Guys aku lagi mau coba cari guys ya Pakai drone nih guys Aku mau intip Jadi tadi tuh ada yang Ini kuning-kuning Bandit Daun pisang itu Wah daun pisang itu Gak ada Bandit Gak ada guys Gak ada Sudah pasti diambil Soalnya ini hanya orang lalu-lalang guys Kita tuh Di sekitarnya ada Gang Kita melakukan pencarian Ini disini ada Tembok ya Kita sudah ada di sisi belakangnya guys Kita udah sisir semua areal sawah-sawah ini Sampai di tetangga-tetangga rumah sini Aku tanyain semua Karena gak tau Gak tau Jadi airship pesawat kita tuh Hilang guys Kok bisa aneh gitu buat aku Kok bisa lenyap gitu loh Terasnya masuk ke Mau orang terus Tapi ini sumpah ya guys ya Ini bukan buat-buat Memang kita lagi main Terus keluar Kena angin Terus hilang Kok bisa hilang Jadi kalau kalian menemukan Pesawat warna kuning Tidak berawak Tanpa remut Ini remutnya di saya Itu milik kami guys ya Tolong dikembalikan Itu aja Terima kasih Terima kasih